Baik para kaulat dirgantara dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di seri video kuliah pengenalan teknik dirgantara PTD. Video ini adalah satu dari banyak video yang akan mengenalkan Anda kepada apa itu program studi teknik dirgantara, seperti apa sih perkembangan ke dirgantaraan, disiplin-disiplin apa yang mendasarinya, serta seperti apa state of the art dari teknologi teknik dirgantara di dunia hingga saat ini. Pesawat udara, dimanakah ia terbang? Di bumi, mungkin itu jawaban yang paling singkat. Ya, inilah bumi kita tercinta, sebuah bola dengan masa hampir 6 triliun triliun kilogram, dan radius sekitar 6.371 km. Mau jawaban yang lebih akurat lagi? Ya, pesawat terbang di atmosfer, lapisan udara di sekililing bumi, yang ditahan oleh gravitasinya. Tebalnya agak sulit didefinisikan, tetapi sebagian besar dari masa atmosfer ada di bawah 100 km dari permukaan bumi. Ya, di ruang dengan tebal yang tidak sampai 2% dari jari-jari bumi inilah, pesawat udara kita beroperasi, dan bahkan lebih rendah lagi. Nah, seperti apakah ruang lingkungan terbang atmosfer ini? Mari, diikuti video ini, Atmosfer, di mana kita terbang. Bersama saya, Yazdi Ibrahim Yeni. Jadi, marilah kita mendekati permukaan bumi ini. Kita amati dari skala ketinggian 0 dari permukaan laut, permukaan yang paling sering menjadi referensi, hingga ketinggian 1000 km. Sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya, agak sulit menentukan batas di mana atmosfer berhenti. Pada ketinggian lebih dari 500 km, hampir tidak ada tekanan udara apa-apa, akan tetapi, partikel-partikel udara masih bisa ditemukan, walaupun dalam jumlah yang teramat kecil. Daerah ini, atau lapisan terluar dari atmosfer ini, disebut dengan lapisan eksosfer, yang membentang hingga setidaknya 10.000 km. Lapisan kedua setelah eksosfer ini disebut dengan termosfer, yang ada dari ketinggian 100 km hingga 1000 km. Batas antara dua lapisan ini, eksosfer dan termosfer, tidak terlalu jelas, karena ada daerah di bumi di mana termosfer berhenti di 500 km, seperti daerah di dekat kutub utara, tetapi ada juga yang memiliki termosfer hingga 1000 km, seperti di Katulis Dewa. Daerah rentang batas yang tidak jelas ini disebut dengan termopaus. Nah, kita akan mendekat lagi ke termosfer. Seperti apakah termosfer? Termosfer adalah lapisan di mana temperatur udara, atau tepatnya temperatur partikel udara, naik dengan naiknya ketinggian, yang pada beberapa zona tertentu bisa mencapai hingga 2500 derajat Celcius. Akan tetapi, tidak ada cukup partikel udara pada lapisan ini. Sehingga, kalau kita bisa melayang di sini, kita justru akan merasa dingin, karena tidak ada konduksi yang cukup, akibat sedikitnya molekul gas di sini. Di lapisan ini juga terdapat elektron-elektron bebas dalam jumlah besar. Sehingga, ada lapisan-lapisan di dalam lapisan ini yang disebut dengan ionosfer. Kata dari ion, artinya partikel bermuatan. Lapisan ionosfer ini tinggi sekali, tetapi cukup penting bagi kehidupan manusia saat ini. Karena lapisan inilah yang memantulkan gelombang radio dari suatu pemancar di permukaan bumi, dan kembali lagi ke bumi. Sedemikian rupa, sehingga meskipun bumi itu bulat, gelombang radio yang cenderung bergerak lurus, tetap dapat diterima hingga jauh. Dan juga di lapisan termosfer inilah terbentuknya aurora. Baik aurora borealis di kutub utara, maupun aurora australis di kutub selatan. Tetapi sekali lagi, kerapatan udara di termosfer ini sangat rendah. Sebagian besar masa atmosfer ada di 100 km ketinggian dari permukaan laut. Atau pada lapisan-lapisan di bawah termosfer. Jadi mari kita ke skala ketinggian dari 0 hingga 100 km. Di sini, lapisan setelah termosfer adalah mesosfer. Di antara mesosfer dan termosfer, ada lapisan dengan tebal bervariasi, yang disebut dengan mesopaus. Pada mesosfer, temperatur justru turun dengan naiknya ketinggian. Bahkan di sini terdapat temperatur yang sangat dingin, mencapai hampir negatif 90 derajat. Kerapatan udara masih rendah di sini, tetapi sudah bisa menghasilkan gaya friksi atau gaya gesek. Setemikian rupa, sehingga kalau ada benda yang melalui lapisan ini, dengan kecepatan tinggi, dapat terbakar. Ya, Di sinilah terjadinya pembakaran meteor-meteor yang jatuh ke bumi. Kemudian di bawah mesosfer, adalah lapisan stratosfer, yang didefinisikan dari ketinggian 11 km hingga 50 km. Nah, sekarang pada skala 50 km ini, barulah gunung Everest, gunung tertinggi di muka bumi mulai terlihat. Sekali lagi, terdapat lapisan antara stratosfer dan mesosfer, yang disebut dengan stratopaus. Di stratopaus, suhu udaranya konstan terhadap ketinggian. Sedangkan di stratosfer, temperatur udara meningkat terhadap ketinggian, meskipun semuanya masih tetap di bawah didek beku dari air, atau negatif. Kerapatan udara bertambah sekarang, dibandingkan dengan lapisan-lapisan lain di atasnya, tetapi masih cukup kecil, sehingga jarang sekali di sini ada angin atau aliran udara. Di lapisan ini juga, kelembapan udara sangat rendah, bahkan hampir tidak ada. Dan, mengandung molekul-molekul penting O3, atau disebut juga dengan ozon. Nah, lapisan ozon ini melindungi permukaan bumi dari bahaya sinar ultraviolet dari matahari. Lapisan paling dalam dari atmosfer adalah troposfer, membentang dari permukaan laut hingga ketinggian 11 km. Sama seperti sebelumnya, terdapat lapisan antara, antara stratosfer dan troposfer yang disebut dengan tropopaus, di mana sekali lagi suhu di sini konstan terhadap ketinggian. Pada skala ini, kita mulai bisa melihat gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa, kecil sekali manusia itu ya. Di troposfer ini, temperatur turun dengan naiknya ketinggian. Dan, tiga perempat masa atmosfer ada di sini. Di sinilah tempat kita bernafas, di sinilah rumah kita, dan di sinilah tempat terjadinya awan, dan cuaca-cuaca yang mempengaruhi hidup kita. Nah, dimanakah pesawat udara terbang? Ya, jawaban yang paling spesifik, ya di dua lapisan terdalam ini, troposfer dan stratosfer. Pesawat kecil bermesin piston propeller seperti Cessna 172 ini misalnya, terbang di ketinggian kurang dari 2 km. Pesawat komuter seperti ATR 72, dengan mesin turboprop, terbang di ketinggian sekitar 5 km dari permukaan laut. Pesawat penumpang komersil yang paling sering digunakan bermesin jet, seperti Boeing 737 ini, terbang di ketinggian di atas 10 km, atau di tropopause. Pesawat supersonik seperti Concorde, terbang lebih tinggi lagi, di sekitar 15 km di stratosfer. Lalu ada pesawat tempur pengintai seperti SR-71 Blackbird, terbang di atas 20 km. Nah, di sini bisa dilihat, sebagian besar pesawat udara, tepatnya pesawat-pesawat konvensional, terbang di dua lapisan troposfer dan stratosfer ini. Sebagian besar malah di troposfer. Tetapi ada juga pesawat-pesawat udara khusus yang terbang menjelajah ketinggian yang lebih tinggi, hingga ke Mesopause, hampir menuju termosfer, seperti pesawat X-15 NASA ini. Tentunya mesinnya yang dipakai adalah mesin roket sekarang. Meski demikian, jarang sekali ada pesawat udara mencapai ketinggian ini. Bahkan di antara ilmuwan atmosfer dan insinyur penerbangan, menyetujui adanya garis batas, yuridiksi yang disebut dengan garis Karman, Karman Line, yang ditetapkan pada ketinggian 100 km dari permukaan laut. Karman diambil dari nama Theodor von Karman, seorang fisikawan dan insinyur dirkantara dari Hungaria. Garis ini menandakan batas antara udara dengan antariksa, yang didefinisikan bukan dari ada tidaknya partikel udara, tetapi dari tidak adanya cukup udara di atas garis ini untuk secara efektif memberikan gaya angkat aerodinamika kepada suatu wahana, kecuali jika wahana tersebut terbang dengan kecepatan lebih tinggi dari kecepatan orbit. Jadi gaya aerodinamika di atas Karman Line ini sudah tidak akan efektif lagi. Wahana-wahana yang melampui garis ini pada dasarnya selalu mengandalkan mesin roket dan tidak terbang secara berkelanjutan, kecuali jika itu adalah wahana antariksa. Wahana udara yang terbang di sini biasanya hanya lewat seperti Spaceship One ini, pesawat antariksa swasta yang pertama, yang menembus 100 km ini hanya untuk jatuh kembali. Dan wahana peluncur satelit seperti Falcon Heavy ini yang cuma melewati garis Karman untuk menuju orbit. Daerah di atas Karman Line inilah yang biasanya dinyatakan sebagai lingkungan antariksa di teknik Dirgantara, yang akan dijelaskan mungkin di video-video yang lain. Sekarang kita konsentrasi dulu di atmosfer, terutama di dua lapisan terdalam dari atmosfer, yaitu stratosfer dan troposfer, di mana kita terbang. Nah, apa sih artinya lingkungan atmosfer ini? Apa pengaruhnya terhadap terbangnya suatu pesawat udara? Well, everything. Sebagaimana dijelaskan pada video pertama seri video ini, pesawat udara konvensional mengandalkan gaya aerodinamika. Ini adalah gaya yang muncul pada suatu benda yang bergerak atau memiliki kecepatan relatif di dalam udara. Besar dan arah gaya, selain tergantung pada kecepatan pesawat, tentu saja bergantung juga pada properti udara yang ada di sekitarnya. Sederhananya, semakin tipis udara, semakin kecil gaya yang akan dihasilkan. Nah, properti udara ini seperti apa sih? Ya, Anda sudah kenal sebetulnya properti-properti udara. Itu adalah semua properti, mulai dari temperatur, tekerapatan, tekanan, viskositas, volume spesifik, dan lainnya. Sederhananya, mungkin bisa diceritakan seperti ini. Pesawat itu punya suatu berat tertentu. Untuk terbang, maka perlu gaya yang bisa melawan gaya berat ini, yakni gaya yang disebut dengan lift, atau gaya angkat, yang utamanya dihasilkan oleh sayap pesawat udara. Gaya ini adalah gaya aerodinamika yang bergantung pada kerapatan udara, selain juga dengan kecepatan pesawat. Jika kerapatan sudah tertentu di dalam lingkungan penerbangan ini, maka kecepatan harus diatur. Untuk mengaturnya, kita perlu membangkitkan gaya trus, atau gaya propulsi, dengan mesin-mesin yang digunakan pesawat udara. Khususnya pada pesawat jet, ini juga akan tergantung pada lingkungan udara di sekitarnya. Karena mesin jet bekerja dengan memasukkan suatu udara ke dalamnya. Maka temperatur udara, kerapatan udara, bahkan tekanan udara, bahkan kelembapan udara, juga akan mempengaruhi gaya trus yang akan dihasilkan. Gerakan ke depan ini juga akan memunculkan gaya trek, gaya aerodinamika lain, yang ditimbulkan oleh seluruh badan pesawat. Dan sekali lagi, bergantung pada kerapatan udara. Semua gaya ini haruslah dapat dioptimasi, yang akan menimbulkan pertanyaan pada desainnya. Dimana ketinggian yang paling optimal, dimana bisa dihasilkan lift untuk mengangkat berat, dan juga bisa dihasilkan trus yang bisa melawan gaya hambat trek. Dimana ketinggian yang paling optimal untuk terbang, mengingat lapisan-lapisan atmosfer itu bervariasi, seperti yang dijelaskan tadi. Oh iya, selain karena gaya, mengerti lingkungan penerbangan atmosfer penting juga untuk sistem pada pesawat udara yang disebut dengan Environment Control System, ECS. Sistem ini mengatur udara dalam kabin, sehingga penumpang dapat merasa nyaman saat terbang. Dari sini semua propeter udara luar haruslah dipertimbangkan. Berapa temperatur luar untuk kerjanya AC, berapa tekanannya, bagaimana kelembabannya, dan lain sebagainya. Pesawat yang terbang di atmosfer dengan tekanan yang rendah perlu memiliki sistem kabin bertekanan, atau pressurize. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi alasan pesawat-pesawat terbang jelajah pada ketinggian tertentu. Seringkali penentunya adalah kapasitas dari mesin propulsinya. Mesin jet jauh lebih efisien pada kerapatan yang tidak tinggi, yang berarti di ketinggian yang tinggi, dan di temperatur yang rendah. Sedangkan mesin dengan propeller lebih efisien di daerah dengan kerapatan udara tinggi. Mesin roket, independen, sehingga bisa digunakan di udara ataupun di antareksa. Sedemikian rupa, sehingga wahana menggunakan mesin roket bisa terbang, sehingga mendekati karman lain. Jadi, seperti apa sebenarnya properti atau karakteristik udara di sekitar pesawat-pesawat kita ini? Sebelumnya kita sudah memperhatikan bahwa atmosfer berdiri dari lapisan-lapisan dengan sifat-sifat yang berbeda. Tetapi, seperti apa sebetulnya perbedaannya? Bagaimana properti-properti tersebut dikuantifikasi sehingga bisa digunakan oleh para engineer seperti kita? Ya, tentu saja harus diukur setiap properti tersebut. Ya, pengukuran properti atmosfer sebetulnya sudah dilakukan sejak dulu. Karena ya, permukaan bumi itu tidak rata. Dan manusia sudah sejak dulu menyadari kalau permukaan yang lebih tinggi suhunya cenderung lebih rendah serta lebih susah bernafas yang menandakan tipisnya udara. Tetapi, pengukuran atmosfer bebas tanpa bergantung pada level permukaan bumi itu dimulai pada tahun 1783 abad ke-18 di Perancis dengan terbangnya balon udara berpenumpang pertama oleh Mont Colvier bersaudara. Mungkin Anda masih ingat Mont Colvier bersaudara di cerita tentang sejarah Dirgantara. Penerbangan pertama ini sendiri tidak mengukur apa-apa. Tetapi, segera setelahnya berbagai ilmuwan dari berbagai negara turut berpartisipasi dalam balon-balon udara tersebut dan mengukur berbagai properti udara. dan terbukti prediksi awal tadi bahwa semakin ke atas suhu semakin dingin. Akan tetapi, ketika manusia berhasil menembus troposfer dengan balon, mereka baru menyadari perubahan karakter atmosfer di mana suhu cenderung tetap dan malah berbalik di ketinggian yang lebih tinggi lagi. Perhatikan bahwa semua ini terjadi sebelum penerbangan pertama flyer oleh Wright bersaudara di tahun 1903. Dua hal yang paling utama diukur di sini adalah temperatur dan tekanan di mana saat itu sudah terdapat alat pengukur portable yang bisa dibawa terbang. Jadi, properti udara itu sudah diukur dari tahun 1783 tetapi alasan penggunaannya secara engineering baru muncul saat pesawat udara terbang 200 tahun setelahnya. Nah, seperti apa hasil pengukuran dari balon-balon ini? Ya, untuk temperatur seperti yang saya katakan tadi dari permukaan laut temperatur atau suhu udara turun perlahan menjadi 0 di sekitar 2 km dan terus menurun hingga negatif 50-an derajat. Saat mencapai troposfer suhu udara menjadi relatif konstan terhadap ketinggian tetapi di atas 20 km suhu mulai naik kembali. Bagaimana dengan tekanan udara? Tekanan udara secara konsisten terus turun dengan kurva yang eksponensial menandakan semakin tipisnya atmosfer. Kurva temperatur dan tekanan ini terus berkembang dan diperbaiki menjadi semakin akurat dengan setiap penerbangan balon yang dilakukan baik yang berawak maupun yang tidak berawak seperti balon cuaca modern ini. Loh Pak, sebentar, sebentar. Mengukur temperatur pakai termometer mengukur tekanan pakai barometer tapi bagaimana caranya mengukur ketinggian? Bagaimana caranya membuat grafik seperti ini jika tidak tahu ketinggiannya? Pas itu belum ada GPS lagi. Masa harus mengulur tali ke bawah hingga berpuluh-puluh km? Ya enggak lah. Di sini para ilmuwan utamanya ilmuwan hidrostatika fluida dan atmosfer yang beraksi. Mungkin kalau kalian ingat tokoh-tokoh seperti Pascal, Boyle, Avogadro, dan lainnya dari pelajaran fisika kalian di masa SMA ya teori-teori mereka digunakan di sini. Bagaimana cara menghubungkan karakteristik darah dengan ketinggian terbang yang akan saya jelaskan sekilas di sini. Anggaplah pada atmosfer bebas ini tanpa angin kita ambil suatu sampel atmosfer kecil sekali di suatu ketinggian yang sembarang dari permukaan bumi. Ketinggian ini kita beri simbol H dengan subscript G menandakan bahwa ini adalah ketinggian geometrik yakni ketinggian dari permukaan laut. Ada ketinggian lain yang biasa digunakan juga di engineering yaitu ketinggian absolut yang diukur dari pusat bumi. Tentunya bukan itu yang kita pakai sekarang. Kita akan pakai ketinggian geometrik. Nah, coba kita lihat sampel udara ini secara lebih dekat. Anggaplah sampel kita ini dibatasi suatu kubus dengan ukuran sangat kecil atau infinitisimal di mana karakter udara di dalam kubus ini bisa dianggap sama. Maka kita akan mempunyai sampel dengan tebal DHG di antara permukaan-permukaan kecil DA dan seluruh udara di dalam kubus ini sampel kita ini memiliki berat M dikali dengan percepatan gravitasi G. Pada bagian bawah sampel kita anggaplah ada tekanan udara yang besarnya P. Tekanan udara itu kesal bersegala arah tetapi yang berkaitan dengan sampel kita adalah tekanan yang menuju ke atas bekerja pada bidang DA di bawah. Sedangkan pada bagian atas bekerja juga tekanan P yang sama tetapi ditambah dengan perubahan kecil DP bekerja pada tutup area bagian atas sampel kita. Nah, kita tinggal kembali ke hukum mekanika Newton. Jika tidak ada gerakan pada semua sampel ini maka mustinya resultant gaya di arah vertikal adalah 0. Sekarang kita koleksi semua gaya yang bekerja pada sampel kita. Kita dapatkan tekanan di atas sampel ini P plus DP dikalikan area adalah gaya PDP dikalikan area lalu gaya berat DM dikalikan G yang arahnya sama dengan gaya tekanan di atas sampel kita dikurangi tekanan di bawah sampel kita dikalikan DA arahnya berlawanan karena yang tekanan P ini pada sampel kita arahnya ke atas atau bisa diubah seperti ini Nah, perhatikan masa sampel udara kita DM bisa diubah dalam bentuk masa jenis dan volume seperti ini masa jenis dan volume Rho adalah masa jenis dimana volume yang kecil ini bisa direpresentasikan sebagai perkalian luas dikali dengan tinggi DA dikalikan TH sekarang kita bisa eliminasi permukaan kecil DA kita coret-coret-coret menjadi seperti ini lalu coret kembali tekanan P yang ada di sebelah kiri persamaan dan sebelah kanan persamaan akhirnya kita mendapat rumus seperti ini dan inilah yang disebut dengan persamaan hidrostatik lokok hidro ya awalnya Pak Pascal yang menggunakan formula ini untuk menghitung tekanan di dalam suatu cairan kita gunakan sekarang untuk udara sudahkah ini bisa digunakan kita punya hubungan antara kenaikan ketinggian THG dengan kenaikan tekanan DP tetapi ada properti udara baru yang muncul disini yaitu Rho atau masa jenis atau kerapatan udara density yang tidak kita ukur berketinggian di balon tadi dan ingat karena udara selalu memenuhi suatu ruangan masa jenis udara dapat berubah bergantung pada tekanan dalam ruangan tersebut serta jumlah molekul zat yang ada karena itu kita perlu lari ke persamaan lain persamaan yang menyatakan hubungan antara tekanan volume dan temperatur gas PV sama dengan NRT R disini adalah konstata gas yang bernilai 8,314 Joule mol Kelvin Anda mungkin teringat masa SMA Anda kembali karena ini adalah hukum gas ideal PV sama dengan NRT kita ubah sedikit bentuk hukum ini jumlah molekul N adalah masa dibagi dengan masa molar lalu kita putar sedikit M dibagi V dan R dibagi masa molar M dibagi V adalah masa jenis dan R dibagi M adalah yang disebut dengan R spesifik atau konstanta gas spesifik yang nilainya sekarang berubah menjadi untuk udara 257,058 Joule kilogram per Kelvin ingat ini untuk udara bebas karena R spesifik berbeda untuk setiap gas nah sekarang kita sudah punya rho disini putar sekali lagi maka rho adalah tekanan dibagi konstanta gas spesifik dibagi juga dengan temperatur sekarang kita bisa letakkan ini di persamaan hidrostatik kita sebelumnya seperti ini maka kita mendapatkan persamaan baru yang sering disebut dengan persamaan barometric atau barometric formula lebih tepatnya lebih sering ditulis dalam bentuk seperti ini nah disini kita sudah punya sekarang hubungan antara tekanan dengan perubahan ketinggian yang perlu kita lakukan tinggal mengintegrasikannya seperti ini tidak bisa masih ada dua parameter disini percepatan gravitasi serta temperatur yang berubah terhadap ketinggian kalau dia berubah terhadap ketinggian maka dia bukan konstanta yang bisa diintegrasikan dengan mudah seperti ini maka balik dulu lupakan dulu integrasi yang ini kita perlu mempereskan percepatan gravitasi dan temperatur udara satu persatu percepatan gravitasi berubah terhadap jarak suatu benda terhadap pusat bumi semakin ke atas akan semakin kecil ini sudah diformulasikan oleh pak newton dimana percepatan gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari pusat bumi atau kita pakai perbandingan dengan percepatan gravitasi permukaan laut atau geo maka kita bisa mendapatkan formula seperti ini nah dengan formula ini mudah sebetulnya menghitung gravitasi tetapi perhatikan radius bumi yang di awal tadi sudah saya berikan adalah sebesar 6371 sedangkan atmosfer dimana kita terbang paling-paling hanya hingga 100 km tidak sampai 2% dari radius bumi karena inilah pada kenyataannya hingga 100 km pun percepatan gravitasi masih bisa dianggap sama dengan percepatan gravitasi pada permukaan laut jadi kita bisa ganti G ini mendekati G O selama kita masih terbang di bawah 100 km atau di bawah Karman Line jadi kita bisa ganti G ini di persamaan barometrik kita jadi kita bisa ganti G di persamaan barometrik ini kita tuliskan kembali persamaan kita lalu kita ganti G ini dengan G O tetapi ada konsekuensinya kita tidak bisa bilang bahwa H kita atau ketinggian kita adalah ketinggian geometrik karena ada penyederhanaan kita menggunakan asumsi gravitasi konstan kita sebut ini ketinggian yang dihitung dengan asumsi gravitasi konstan sebagai ketinggian geopotensial kita punya dua ketinggian geometrik yang merupakan ketinggian sebenarnya dan geopotensial yang merupakan ketinggian dengan asumsi bahwa percepatan gravitasi kita konstan hal ini adalah penyederhanaan perhitungan barometrik dan untuk keperluan praktis orang-orang engineer yang akan kita pakai adalah ketinggian geopotensial diingat-ingat saja bahwa ini bukan ketinggian yang sebenarnya meskipun perbedaannya kecil selanjutnya adalah temperatur tetapi sebelum kita bereskan temperatur gravitasi sudah konstan temperatur masih belum sebelum kita bereskan temperatur kita sederhanakan dulu penulisan ini karena R spesifik dibagi suatu konstanta gravitasi bisa didefinisikan sebagai konstanta RG RG ini definisinya adalah sebesar 29,27 meter per Kelvin oke bagaimana dengan temperatur kita sudah omongkan sebelumnya bahwa temperatur itu berubah berhadap ketinggian pada troposfer temperatur itu turun berhadap ketinggian hingga suatu titik tertentu dimana temperatur menjadi konstan lalu naik kembali disini penurunan temperatur terjadi cukup cepat dimana dalam 10 km saja temperatur sudah turun lebih dari 20% karena itu tidak seperti gravitasi temperatur tidak bisa dianggap konstan di atmosfer dimana kita terbang kita lihat saja hasil pengukuran tadi pengukuran temperatur dengan balon udara sebelumnya ini sudah tidak perlu ya disingkirkan nah perhatikan meskipun saya bilang tadi temperatur tidak bisa dianggap konstan terutama di troposfer ada suatu rentang lapisan atmosfer dimana bisa dianggap konstan yakni kira-kira di atas troposfer hingga ketinggian 20 km di atas permukaan laut dimana temperatur setelahnya naik kembali rentang ini disebut dengan rentang isotermal dimana temperatur tidak berubah terhadap ketinggian nah kalau disini formula barometrik kita yang sudah kita punya bisa langsung diintegrasikan karena temperatur T ini adalah konstan maka dari itu barometrik formula sampai ini disebut sebagai isotermal barometrik formula atau formula barometrik untuk isotermal tetapi bagaimana dengan area troposfer ini dimana kita bernafas dimana sebagian besar pesawat beroperasi kita perlu terus mengembangkan formula ini sekarang kita anggap pada suatu perubahan ketinggian yang kecil temperatur juga berubah kecil dh mengubah dt kita definisikan ini sebagai suatu parameter baru dt per dh yang kita simpulkan sebagai lambda yakni gradien temperatur alias seberapa cepat temperatur berubah terhadap perubahan ketinggian yang pada rentang ketinggian tertentu dapat diasumsikan cold stand seperti kurang lebih pada segmen nah dengan definisi ini kita coba tuliskan kembali formula barometrik kita dengan mengakomodasi gradien temperatur pertama kita 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 manipulasi formula ini dengan mengkalikannya dengan dt per dt tidak akan mengubah apa-apa tetapi kita bisa putar-putar sehingga kita mendapatkan faktor dh per dt yaitu kebalikan dari gradien temperatur kita nah dengan demikian mudah memasukkan lambda disini sekarang menjadi seper lambda lalu intinya menjadi seperti ini nah ini adalah hubungan antara tekanan dengan temperatur dimana selain keduanya selain temperatur dan tekanan semuanya adalah konstan jadi persamaan ini boleh langsung diintegrasikan lalu pak tapi ketinggiannya hilang pak bukannya dari tadi mencari hubungan tekanan dengan perubahan ketinggian loh kita kan sudah punya lambda disini yang adalah dt dibagi dh alias dt sama dengan lambda dikali dh jadi kita punya formula perubahan temperatur terhadap ketinggian yang kemudian bisa dimasukkan ke formula yang menghubungkannya dengan tekanan jadi sekarang kita punya dua tahap tapi tetap kita mendapatkan formula barometrik yang berlaku baik saat temperatur tidak konstan terhadap ketinggian maupun saat isotermal jadi siap kita kita sekarang bisa mengintegrasikan kedua formula ini kita jejarkan dulu saja seperti ini nah gampang kan dt sama dengan lambda dh diintegrasikan menjadi seperti ini t min t o sama dengan lambda h min h o apakah t o dan h o ini atau t 0 dan h 0 ini ini adalah temperatur dan ketinggian referensi yang diketahui bisa temperatur dan ketinggian di permukaan laut yang mana lambdanya masih sama formula temperatur terhadap ketinggian ini biasanya diubah ditulis sebagai rasio antara temperatur dengan temperatur referensi alias bentuk non-dimensional seperti ini selanjutnya kita integrasikan formula kedua hubungan perubahan tekanan terhadap perubahan temperatur menjadi lon p per panel sama dengan negatif seper lambda r g lon t per t 0 karena ini konstan kita bisa naikkan ini menjadi pangkat dalam fungsi logaritma natural seperti ini lalu karena lon dengan lon kita bisa hilangkan kita dapatkan persamaan seperti ini nah ini juga alasannya kenapa sebelumnya formula dinyatakan dalam rasio temperatur karena sekarang gampang kita bisa masukkan t per t 0 sebelumnya ke dalam persamaan ini menjadi seperti ini nah lihat sekarang kita sudah punya hubungan antara tekanan dengan ketinggian atau formula barometrik yang kita cari ini adalah formula yang digunakan para ilmuwan di atas balon tadi untuk menentukan ketinggian berdasarkan pada tekanan udara sebetulnya digunakan juga oleh para pendaki gunung sebelumnya bagaimana dengan isotermal gampang kita integrasikan saja ini kita dapatkan lon p per p0 sama dengan negatif per rg t0 h min h0 alias rasio tekanan pada rentang isotermal adalah sama dengan bilangan Euler E pangkat min h min h0 per rg t0 ya t0 disini sama dengan t itu sendiri karena pada rentang isotermal t konstan jadi sekarang kita sudah dapatkan formula barometrik yang kita cari kita bisa turunkan sebetulnya lebih lanjut kedua persamaan ini dengan memanfaatkan hukum gas ideal untuk mendapatkan properti udara lain seperti masa jenis udara yang bisa menjadi seperti ini rober roh 0 sama dengan seperti ini dan disini ada rober roh 0 juga nah saya serahkan ini pada para kawul abdir gantara yang sudah pintar-pintar semua nah dapat kita sekarang semua formulanya loh pak t per t0 isotermal dimana pak ini isotermal rasionya sama dengan 1 oke nah dapat kita semua formulanya tinggal apa ya tinggal nilai dari gradien temperatur ini berapa sih nilai gradien ini lambda lambda ini mesti diisi berapa di awal pengukuran atmosfer nilai lambda didapatkan dengan pengukuran langsung dan didapatkan kesimpulan bahwa hingga ketinggian 11 km lambda bernilai negatif relatif sama dengan 0 hingga 20 km lalu naik lagi menjadi lebih besar dari 0 setelahnya hasil pengukuran lanjutan hingga era modern menemukan perubahan temperatur terjadi lagi di atas dimana suhu menurun kembali hingga area tertentu di bumi hingga bisa menyentuh ke level negatif 173 dan setelah itu naik kembali di bawah garis karman ini bisa dilihat bahwa sebagian besar suhu atmosfer ada di bawah titik beku air kalau kita merasa nyaman hidup tanpa jaket yang tebal itu cuma karena kita begitu kecilnya dan seumur hidup rata-rata dari kita tinggal di daerah kecil di troposfer jadi gradian temperatur atau lambda berubah-rubah ada banyak faktor yang mempengaruhi perubahan gradian temperatur ini yang seringkali rumit untuk diakomodasi semua termasuk dalam hal ini yang mempengaruhi temperatur adalah panas dari permukaan bumi cuaca lokal aktivitas matahari gravitasi bulan hingga pemanasan global bahkan perubahan seperti ini bisa terjadi secara berbeda tergantung daerah tempat pengukuran secara umum daerah katolik liwa akan lebih hangat nah untuk engineer variasi ini merepotkan bayangkan jika kita punya Boeing 737 yang terbang disini saat kita lihat spek suatu pesawat pada umumnya disebutkan cepatan jelajah setting mesin yang diperlukan jumlah bahan bakar kecepatan take off dan jarak landing semuanya diacukan terhadap suatu ketinggian terdentuk at specific altitude tetapi perlu dipahami maksudnya ini adalah at specific kondisi atmosfer karena semua parameter ini yang sering disebut sebagai prestasi dari pesawat bergantung sepenuhnya terhadap atmosfer dimana dia terbang jika beda misalnya mungkin kerapatan udaranya lebih rendah maka mungkin kecepatan take off akan lebih tinggi dari spesifikasi selain itu sama seperti balong udara sebelumnya pesawat pada umumnya menentukan ketinggian terbang berdasarkan sensor tekanan yang disebut dengan pijocup akan bermasalah jika ternyata tekanan yang sama berarti ketinggian yang berbeda oleh karena itu perlu adanya suatu standar orang-orang pintar sejak awal masa penerbangan berpikir perlu ada suatu definisi atmosfer yang standar yang memintakan properti udara terhadap ketinggian dalam suatu tabel yang baku dengan demikian para desainer pesawat bisa menyatakan ketinggian berapa prestasi pesawat seperti apa salah satu dari atmosfer standar ini adalah yang disebut dengan internasional standar atmosfer atau biasa disebut dengan atmosfer ISA seperti apa standarisasi atmosfer ini standarisasi ini utamanya dilakukan terhadap temperatur udara di satuan sistem internasional dimana temperatur adalah kelvin dan ketinggian adalah meter selanjutnya atmosfer ISA membagi-bagi lapisan atmosfer hingga ketinggian sekitar 84 kilometer menjadi 7 buah segmen seperti ini dimana pada setiap segmen ini diasumsikan gradien temperatur adalah konstan alias temperatur berubah secara linear seperti ini segmen 2 segmen 3 segmen 4 5 6 dan 7 kemudian ditentukanlah nilai gradien temperatur standar seperti ini bersama dengan properti-properti referensi untuk temperatur tekanan dan masa jenis di tiap batas segmennya titik paling awal model atmosfer ini diambil dari ketinggian permukaan laut rata-rata pada lintang 45 derajat utara dimana properti udara ditentukan sebagai berikut tekanan pada titik ini adalah 1 atmosfer atau 101 325 pascal temperatur udara adalah 15 derajat celcius atau 288,15 kelvin masa jenis udara adalah 1,225 kilogram meter kubik percepatan gravitasi adalah 9,80665 meter per sekon kuadrat dan spesifik gas konstan untuk udara Rg adalah 29,27 meter per kelvin ini adalah titik-titik referensi yang harus dimasukkan pada formula yang sudah kita turunkan tadi yakni parameter-parameter yang memiliki subscript 0 tentunya harus disesuaikan dengan segmen dimana kita akan menghitung secara lengkap titik-titik referensi ini diberikan sebagaimana tabel berikut nah disini kita jadi bisa menghitung semua properti-properti udara standar ISA pada setiap ketinggian sedemikian sehingga dihasilkan tabel sebagai berikut ini adalah tabel standar yang sering ada di setiap manual-manual penerbangan dan selalu dimasukkan dalam instrumen-instrumen penerbangan dengan ini semua pesawat dapat mendapatkan data ketinggian yang dibutuhkan misalnya pesawat kita ini terbang di suatu ketinggian tertentu pada atmosfer yang menyerupai ISA dekat-dekat 45 derajat lintang utara ini pesawat pada umumnya memiliki sensor untuk mengukur tekanan statik dan temperatur di luar pesawat atau outside ambient temperatur OAT dengan hasil pengukuran ini instrumen bisa merujuk pada tabel yang sudah dibenamkan badannya berapa ketinggian terbang dari pesawat apabila diukur dari hasil pengukuran tekanan seperti ini atau dengan rasionya seperti ini maka bisa didapatkan suatu ketinggian yang disebut dengan ketinggian tekanan atau pressure altitude ini adalah ketinggian yang paling umum digunakan pada instrumen pesawat udara bisa juga didapatkan dengan mengukur temperatur udara apabila kita mendapatkan ketinggian berdasarkan temperatur udara luar maka ini disebut dengan ketinggian temperatur temperatur altitude jarang tetapi ada keduanya tentu saja adalah ketinggian geopotensial diukur dengan menganggap percepatan gravitasi sama dengan konstan kenapa saya bedakan ketinggian tekanan dan ketinggian temperatur karena tergantung keakuratan dari sensor-sensor bisa saja hasil output ketinggiannya berbeda nah ini adalah suatu penerbangan di suatu atmosfer yang menyerubai isang tetapi di tempat-tempat lain tidak selalu mengikuti atmosfer standar ini bisa saja pesawat terbang lebih mendekati daerah katulistiwa seperti Indonesia misalnya bisa anda perkirakan bahwa suhu permukaan laut disini tidaklah 15 derajat dimana kita bisa nemu suhu 15 derajat di Indonesia sebagaimana standar yang tadi tetapi justru mendekati 25 dan 30 derajat celcius maka atmosfer seperti ini ditandai biasanya dalam rencana penerbangan dengan istilah isa plus isa plus jika berbeda 10 derajat maka namanya adalah isa plus 10 sebaliknya jika suhu permukaan lebih rendah daripada suhu isa misalnya di daerah kutub akan disebut dengan isa minus nah anggaplah pesawat terbang di lokasi dengan atmosfer isa plus 10 ini artinya suhu referensi berbeda 10 derajat di atas temperatur standar tetapi ketinggiannya sebetulnya masih sama dengan sebelumnya disini pilot akan mendapatkan pembacaan yang lebih rendah karena membaca suhu dan juga teganan yang tinggi padahal dia masih terbang pada ketinggian yang sama 9,4 kilometer disini pilot harus mengkalibrasi instrumennya dengan memasukkan simpangan isa sebesar 10 derajat agar instrumen memberikan pembacaan yang benar itu pun harus dilakukan dengan pengertian bahwa bila kemudian pilot menaikkan ketinggian pesawat ke 9,4 kilometer kembali pada dasarnya temperatur tekanan dan masa jenis udara disitu berbeda dibandingkan pada saat atmosfer isa yang standar dalam kasus plus 10 ini pada ketinggian tersebut semua properti udara akan lebih rendah akibatnya sebetulnya prestasi pesawat akan lebih buruk sesuatu yang patut diwaspadai oleh pilot nah meskipun demikian semua data sudah ada dan pilot engineer dan anda-anda ini para kawula tirgantara dapat menyesuaikan untuk mendapatkan optimasi terbang yang terbaik di lapisan manapun di atmosfer ini dimana kita terbang sekian dulu video ini terima kasih terima kasih Terima kasih.